yo welcome back to fight gamer 619 ya saya kalian lihat event pink tank aliansi saya sudah menyelesaikannya mendapatkan 1 juta raid point ya kali ini saya dengan akun decepticon sudah selesai dan berhasil mengklaim gold squad courtship dan juga silver dan silver dan ada bronze juga ya langsung aja kita menuju space bridge untuk membuka bronze silver dan gold squad courtship check it out ya sekarang kita sudah ada space bridge kalian lihat ada bronze silver dan gold squad courtship ya disini saya juga punya 3 autobot premium crystal dan 3 crystal bintang 3 ya sebelum kita membuka squad courtshipnya kita buka dulu crystal bintang 3 oke semoga saya mendapatkan hook agar bisa mengunlock deflustator ya ini dia crystal bintang 3 crystal bintang 3 pertama kali ini ya cuma dapat duplikat thunder cracker ya ya coba lagi saya mau ke crystal bintang 3 lagi berharap mendapatkan hook bintang 3 atau setidaknya bintang 3 yang tidak duplikat ya atau boot baru setidaknya ya ini dia seperti yang mendapatkan boot baru ya berharap ini hookah atau part dari combiner ini dia wuuh 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 ini lebih bagus dari hookah onslam bintang 3 sangat bagus sangat jarang ya susah nyarinya dia adalah part dari combaticon dia part dari combiner juga nah sangat bagus pokoknya dia ini tipe spesial tapi serangannya kayak gunners kalau di autobot sama dengan skyburst yak combaticon saya malah sudah komplit gak yang kah yang kah malah sudah unlock brutikus ya ini sangat bagus ya lengkap blastoff brown vortex swindle dan onslaught 5 part combaticon dan sudah bisa di combine menjadi brutikus sangat bagus ya yak tetap di vgamer 619 habis ini kita buka squad core chip nya decepticon attack yak lanjut lagi sekarang kita buka bronze squad core chip dulu ya misalnya ini dia kita buka yang bronze sepat ground force attack efeknya atau kemampuannya dari squad core chip squad core kali ini adalah dia akan meresource atau mengisi ulang 0,1% bone yang diequip setiap 5 detik akan menambah heart nya atau darah nya sebanyak 0,1% kemudian buat warrior yang satu squad atau yang lainnya akan mendapatkan attack tambahan sebanyak 2% sangat bagus ini yang diequip menambah heart nya setiap 5 detik dan tipe warrior yang lain yang dalam satu squad attack nya nambah 2% dan nanti bisa ditingkatkan dengan mengupgrade power core nya ya lanjut lagi saya mau pindah ke premium crystal semoga dapat boot baru lagi tadi dapat onslaught bintang 3 sangat bagus ini dia premium crystal apakah boot baru lagi semoga hari ini keberuntungan saya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kali ini di akun otobot saya dapat slash bintang 4 dan kali ini dapat bintang 4 triple sniper bayangkan dari keberuntungan saya ini sangat bagus ya padahal bukanya cuma dikit cuma 3 premium crystal dan 3 bintang 3 crystal tapi saya ini sudah dapat tadi onslaught bintang 3 dan sekarang bintang 4 triple sniper ini kita buka silver squad core chip semoga dapat squad core chip yang bagus ini dia silver squad power core dapat ground force jelitum plating efeknya yang diequip yang diequip meresource 0,3 health setiap 5 detik dan menurunkan damage dari auto cannon dan laser turret dan shock tower dengan 5% kepada warrior yang lain tipe warrior yang lain yang diequip meresource health damagenya atau darahnya dan warrior yang lain dengan 1 squad damagenya dari auto cannon laser turret dan shock tower menurun sebanyak 5% sangat bagus nanti bisa di upgrade lagi supaya resort healthnya nambah dan damagenya turun juga ya lanjut lagi sekarang saya mau coba lagi premium crystal sangat beruntung ya kali ini ya dapat 4 gintang 4 ya paper snapper ya lanjut ini dia cuma dapat duplikat swindle lumayan dapat power core G1 dwindle ya lanjut lagi premium crystal lagi cuma duplikat gold squad sinar dwindle masih ada crystal dwindle saya buka aja semoga baru lagi ya berharap sih part dari combiner lagi ya ternyata cuma duplikat straksus dapat serpihan bintang 4 nya ya sekarang mari kita buka cold squad core chip ya mohon maaf ya ada gangguan suara dari ayam di luar ya karena ini masih pagi habis subuh ini saya membuat videonya ya langsung aja kita buka gold squad chip ini dia udah baca sesuatu yang bagus ya ya lagi-lagi dapat ground force attack bersama yang tadi ya ini meresort bot yang diekwip setiap 5 detik dan meningkatkan reguler attack dari tipe warior yang dalam satu squad sangat bagus sangat berguna ini ya sekian dulu video kali ini saya kalian suka videonya berikan like dan comment juga kemudian bantu share juga videonya supaya teman-teman yang lain yang main game ini bisa menonton juga dan jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video dari five gamer 619 see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati